Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan isi teks deskripsi Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya nak ya Tentang apa itu teks deskripsi, tujuan, ciri-ciri, jenisnya, dan juga informasi yang ada di dalamnya Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan isi teks deskripsi Nah, tujuan kalian belajar materi ini untuk apa? Yaitu agar kalian dapat memahami dan juga nantinya menjelaskan isi dalam teks deskripsi secara tepat Nah, menjelaskan isi teks deskripsi ini dilakukan dengan menemukan gagasan utama Dan juga informasi-informasi penting yang ada dalam teks deskripsi Nah, di mana kita bisa menemukan gagasan utama? Kita bisa menemukan gagasan utama dalam kalimat utama Nah, jadi sebelum kita membahas tentang gagasan utama Alkah lebih baiknya kita membahas tentang kalimat utama terlebih dahulu Nah, kalimat merupakan kumpulan kata yang memiliki makna dan ditandai dengan intonasi akhir Intonasi akhir ini beragam ya nak ya, bisa titik, bisa tanda seru, bisa tanda tanya Nah, itu tadi merupakan pengertian dari kalimat Nah, apa itu kalimat utama? Nah, di dalam paragraf terdapat kalimat utama dan juga kalimat penjelas Nah, kalimat utama merupakan kalimat yang sifatnya umum Dijelaskan oleh kalimat lain yaitu kalimat penjelas Nah, kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama Sifat dari kalimat penjelas yaitu khusus Berbeda dengan kalimat utama ya nak Jika kalimat utama bersifat umum Nah, kalimat penjelas ini bersifat khusus Artinya dia lebih menjelaskan atau merinci dari kalimat utama Nah, kalimat utama ini bisa terletak di awal paragraf, bisa di tengah, dan juga bisa di awal dan di akhir paragraf Dalam kalimat utama mengandung gagasan utama Gagasan utama merupakan ide atau pernyataan dalam paragraf yang menjadi inti dari sebuah pembahasan atau topik Untuk bisa memahami tentang apa itu kalimat utama, apa itu kalimat penjelas, dan gagasan utama Simak seteks berikut ya anak-anakku Buah semangka Buah semangka sangat cocok dinikmati saat musim panas Kesegaran buah ini sangat cocok untuk menghilangkan rasa haus Sensasi buah semangka ketika dimakan pada saat digigit akan terasa renyah Dan menumpahkan air dari dagingnya ke dalam mulut Sensasi ini yang menjadi favorit banyak orang Dalam cuplikan teks tadi, dapatkah kalian menemukan Manakah kalimat utama, kalimat penjelas, dan gagasan utamanya? Iya, betul sekali pintar anak-anakku Nah, jadi di kalimat pertama Buah semangka sangat cocok dinikmati saat musim panas Ini merupakan kalimat utama Nah, kemudian kalimat kedua Yang berbunyi Kesegaran buah ini sangat cocok dinikmati untuk menghilangkan rasa haus Nah, di sana terdapat kata buah ini Buah ini merujuk ke buah semangka Jadi, kalimat kedua ini menjelaskan tentang kalimat pertama Begitu juga kalimat ketiga Sensasi buah semangka Nah, kembali lagi ya Yang dibahas adalah buah semangka Di awal paragraf tadi Di kalimat pertama Kemudian, begitu juga dengan kalimat keempat Sensasi ini menjadi favorit banyak orang Sensasi seperti apa? Sensasi buah semangka yang dinikmati saat musim panas Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa kalimat utama dalam teks buah semangka ini Berada pada kalimat pertama Nah, kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas Nah, kita sudah menemukan kalimat utamanya Maka, gagasan utama berada dalam kalimat utama Nah, dalam kalimat utama Bisakah kalian menemukan apa gagasan utamanya? Ya, betul sekali Buah semangka cocok dinikmati saat musim panas Itu merupakan gagasan utama dari teks buah semangka Nah, kemudian apabila kalian sudah dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf Kalian akan diminta untuk memetakan isi Nah, membuat pemetaan isi dari teks deskripsi ini untuk memudahkan informasi apa saja yang ada dalam teks deskripsi Nah, perhatikan contoh berikut ya nak Nah, di sini terdapat contoh teks kantin sekolahku Silahkan disimak dengan baik ya nak Kantin sekolahku merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa Tanpa kantin sekolah, para siswa akan mencari makanan dan minum di luar sekolah Sehingga bisa mengganggu kelancaran proses pembelajaran Sekolahku memiliki beberapa kantin yang setia melayani kebutuhan para siswa Pada jam istirahat, kantin tak pernah sepi Kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara Setiap kantin di sekolahku dinamai dengan nama-nama bunga Kantin yang terletak di ujung barat dinamai kantin melati Kantin ini berjualan nasi, pecel, dan beberapa jajanan, serta minuman Kantin di sebelahnya, yaitu kantin mawar, berjualan aneka gorengan Dan minuman Di sebelahnya lagi, kantin alamanda yang berjualan bubur, kacang hijau Dengan beberapa jenis kue seperti pisang dan upi goreng Kantin di sekolahku terlihat bersih dan tertata rapi Semua makanan tertutup dengan plastik transparan agar tidak dihinggapi lalat Aroma khas makanan menyebar dari sudut-sudut kantin menerbitkan air liur untuk mencicipi Rasanya, aku ingin bisa menikmati semua makanan yang ada di kantin Nah, selanjutnya ini merupakan hasil identifikasi informasi dan juga gagasan utama yang terdapat dalam teks kantin sekolahku Yang pertama, yaitu merupakan informasi umum berisi tentang apa? Tentang melayani kebutuhan konsumsi siswa berada di paragraf pertama ya nak Kemudian di paragraf kedua dan ketiga merupakan informasi khusus Paragraf kedua membahas tentang lokasi kantin Dan paragraf ketiga, kantin yang bersih dan tertata rapi Nah, berikut ini usah saya tunjukkan contoh pemetaan isi dari teks kantin sekolahku Nah, di paragraf pertama kita menemukan gagasan utamanya yaitu melayani kebutuhan konsumsi siswa Nah, informasi penting dalam teks dalam paragraf pertama yaitu kantin tak pernah sepi saat istirahat Nah, kemudian di paragraf kedua terdapat gagasan utama yaitu lokasi Lokasi dari kantin sekolah Nah, di dalam paragraf kedua ini terdapat beberapa informasi penting Yang pertama, terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara Dan kemudian yang kedua adalah menggunakan nama bunga Nah, kemudian di paragraf selanjutnya terdapat gagasan utama yaitu kantin bersih dan tertata rapi Nah, kemudian informasi penting dalam paragraf ketiga ini yaitu makanan tertutup plastik dan aroma makanan yang khas Nah, itu tadi anak-anakku merupakan contoh menjelaskan isi dan juga memetakan Nah, itu tadi anak-anakku contoh dari pemetaan isi teks deskripsi Nah, anak-anakku kita sudah mempelajari tentang gagasan utama, kalimat utama dan juga membuat pemetaan isi dari teks deskripsi Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi Nah, untuk materi hari ini sekian ya anak-anakku Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergisi dan juga patuhi protokol kesehatan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax